Kita ke berita lain, Pemirsa Direktur Umum Narkoba Polda, Banten dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Provinsi, Banten menggerbek sebuah pabrik obat dan jamu palsu di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam penggerbekan ini, petugas menyita puluhan obat dan jamu tanpa label resmi. Polisi menemukan 30 jenis obat dan jamu dengan merek dagang terkenal, serta obat-obatan dengan merek dagang Cina. Namun, saat penggerbekan, petugas tidak menemukan pemiliknya dan hanya bertemu beberapa orang karyawan. Pabrik yang berdiri sejak setahun lalu ini memproduksi obat dan jamu tanpa resep dan label resmi dari BPOM. Padahal dalam izinnya, pabrik ini seharusnya hanya memproduksi kemasan karton dan kardus. Tidak hanya di Tangerang, Banten, pabrik jamu ilegal juga ditemukan di Dusun Kelampis Rejo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Tengah mengamankan puluhan karung bahan pembuat jamu yang diduga mengandung bahan kimia serta lima merek jamu tradisional yang belum memiliki izin edar. Petugas BPOM Jawa Tengah menggerebek lima pabrik yang dimiliki oleh satu orang. Menurut Kabit Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM Jawa Tengah, dari bahan-bahan jamu yang disita ditemui beberapa bahan kimia obat, salah satunya adalah parasetamol. Jika terbukti pemilik pabrik jamu ilegal ini bersalah, maka ia terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!